Rumah seorang wartawan TV bernama Sempurna Pasaribu di Jalan Nabung, Surbakti, Kabupaten Karo, Sumatera Utara terbakar kamis kemarin. Empat orang anggota keluarga, termasuk sang wartawan, meninggal dalam kebakaran. Rumah seorang wartawan TV bernama Sempurna Pasaribu di Jalan Nabung, Surbakti, Kabupaten Karo, Sumatera Utara terbakar kamis kemarin. Empat orang anggota keluarga yakni sang wartawan Sempurna, istri, seorang anak dan cucunya meninggal karena tidak sempat menyelamatkan diri, saat kebakaran. Polisi masih mengumpulkan bukti untuk mengetahui penyebab kebakaran. Terhadap satu unit warung pelontong yang dijadikan tempat tinggal. Dan peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis, dini hari, sekitar pukul 3.30 WIB. Dan atas terjadinya peristiwa kebakaran tersebut, mengatibatkan adanya korban jiwa sebanyak 4 orang. Usai kebakaran, tim Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara serta tim Inafis Poldres Tanah Karo telah menggelar olah TKP. Tak hanya itu, polisi juga meminta keterangan tetangga korban soal kronologi kebakaran. Adik korban yang datang ke lokasi menyebut ia tiba setelah api padam. Dari masyarakat, sekitar masyarakat tadi, ada yang bilang kebakaran karena gas. Dari dalam lah asalnya. Nah dari pihak kepolisian udah ada informasi? Belum. Bak, sebelum ini kejadian, abang ini bekerja sebagai apa? Korban? Wartawan. Wartawan. Sebelumnya ada cerita atau apa gimana tentang pekerjanya atau tentang ini? Enggak, enggak pernah ada cerita. Empat korban kebakaran telah dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara, Kota Medan untuk diotopsi. Usai proses otopsi, keempat jenazah korban akan segera dimakamkan. Sementara itu, wartawan TV Sempurna Pasaribu diduga tengah menginvestigasi lokalisasi judi dan nerkoba di Kabupaten Karo. Henry Setiawan, Kompas TV, Karo, Sumatera Utara. Saudara jurnalis Kompas TV, Henry Setiawan sudah bersiap di Karo, Sumatera Utara. Henry, apa hasil olah TKP polisi? Bagaimana? Kompas TV dan Saudara, hasil forensik yang dilakukan, ataupun hasil olah TKP yang dilakukan oleh LATFOR, Polda, Sumatera Utara, beserta INAPIS, Polestana Karo memang masih berfokus kepada dua tahap. Yang dimana tahap pertama yaitu pengecekan olah TKP yang dilakukan oleh LATFOR dan INAPIS Polestana Karo untuk memastikan titik api berasal dari mana. Nah, bukan hanya itu, di lokasi ataupun di olah TKP ini memang tim LATFOR bersama INAPIS mencari saksi-saksi yang dimana saksi-saksi itu mengetahui krono ataupun kejadian kebakaran yang terjadi pada tanggung sepagi kemarin. Dan yang tahap kedua adalah hasil otopsi yang sampai hari ini masih ditunggu oleh Polestana Karo untuk mensinkronkan dua tahapan ini untuk menjadi satu kesimpulan yang dimana kesimpulan itu menetapkan bosannya titik api berasal dari mana. Memang sampai saat ini Polestana Karo masih berfokus ke dua tahapan ini untuk mengetahui asal api ataupun permulaan api dari mana dan korban meninggal disebabkan karena apa. Seperti itu, Fidi. Baik, Hendrik. Kalau saksi yang sudah diperiksa ini siapa saja dan kami juga mau konfirmasi apakah benar korban dalam pekerjaannya ini sedang menginvestigasi kasus judi dan narkoba? Ya, terkait saksi yang diambil dari TKP sendiri yakni saksi-saksi yang berada di lingkar atau di sekitar rumah yang dimana lokasi terjadi kebakaran. Memang beberapa saksi menyatakan bahwasannya hampir rata-rata saksi menjelaskan mereka sadar saat api berkobar. Seperti itu. Dan terkait investigasi yang dilakukan oleh korban sendiri jadi memang sampai saat ini masih simpang siur informasi karena kita masih menunggu keteranganan resmi dari kepolisian terkait penyelidikan yang dilakukan oleh pihak kepolisian dan menetapkan apakah dugaan-dugaan apa yang menyebabkan kejadian ini apakah terbakar atau terlibatkan seperti itu. Henry, terima kasih untuk laporan Anda dari Karo, Sumatera Utara.